Pada kasus seperti ini, mata bayi belekan harus segera ditangani untuk mencegah komplikasi seperti kebutaan. Halo sahabat premier, jumpa lagi dengan saya Dr. Hardiman, spesialis anak yang berpraktek kelima sakit premier jati negara. Belek atau kotoran pada mata bayi muncul ketika air mata yang seharusnya mengalir ke permukaan mata, tertahan di sudut mata sehingga menyebabkan terbentuknya kerak. Namun bunda tidak perlu khawatir sebab kondisi ini masih tergolong aman dan biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Jika belek terus-menerus terbentuk dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini bisa saja disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang dapat dialami bayi saat proses persalinan normal. Risiko infeksi akan semakin meningkat walaupun menderita infeksi pada jalan lahir seperti misalnya gonore atau herpes. Pada kasus seperti ini, mata bayi belekan harus segera ditangani untuk mencegah komplikasi seperti kebutaan. Meski bukan suatu kondisi yang terlalu mengkhawatirkan, tapi bunda tetap harus waspada. Ada berbagai gejala atau tanda lain yang bisa saja muncul bersamaan saat mata si kecil belekan. Seperti misalnya muncul kotoran mata berwarna kekuningan atau keijauan, adanya nanah pada mata si kecil, bagian putih mata menjadi kemerahan, bagian atas kelopak mata bisa membengkak, produksi air mata berlebih, si kecil terlihat sering menggosok mata dan tampak kesakitan atau lebih rewel. Dan juga si kecil kesulitan untuk membuka kedua mata, struktur mata atau kelopak mata si kecil tampak tidak teratur. Bila bayi mengalami belekan berkepanjangan, risiko dapat menyebabkan gangguan penglihatan, sampai dengan yang paling parah bisa menyebabkan kebutaan. Ketika bunda melihat si kecil mengalami belekan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membersihkan belek atau kotoran pada mata. Yaitu misalnya dengan cuci tangan hingga bersih sebelum dan sudah membersihkan belek pada mata si kecil. Siapkan kapas bersih dan basahi dengan air hangat. Usap mata si kecil secara perlahan dari sudut mata bagian dalam ke sudut mata bagian luar. Ganti kapas setiap kali satu usapan. Ulangi hingga mata si kecil bersih dari belek dan kerak. Keringkan mata si kecil menggunakan handuk berbahan lembut atau kain lap bayi. Segera cuci handuk atau kain lap tersebut, guna menghindari kontaminasi bila mata belekan disebabkan virus atau bakteri. Pemberian tetes mata antibiotik pada bayi yang belekan sebenarnya aman. Namun tetap harus berkonsultasi dahulu dengan dokter dan harus dengan resep dokter. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!